Intro Shalom selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada Damai sejahtera dan sukacita oleh roh kudus Melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua Pada saat ini kita akan merenungkan tentang penghalang-penghalang doa Ada enam penghalang doa yang akan kita renungkan pada saat ini Yang pertama saudara dosa dalam Yesaya 59 ad 2 tertulis Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu Jadi saudara yang dikasihi Tuhan dosa menghalangi doa-doa kita sehingga tidak didengar oleh Tuhan Yang kedua saudara kesombongan dalam Lukas 18 ayat 14 tertulis Aku berkata kepadamu orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak Sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan Ada dua orang dalam kisah ini yang berdoa kepada Tuhan Yang satu dengan angkuhnya datang kepada Tuhan Sedangkan yang satunya lagi dengan hancur hati merendahkan diri Dan orang yang hancur hatinya itu yang merendahkan dirinya itu dialah yang mendapatkan jawaban doa Sementara orang yang datang kepada Tuhan dengan keangkuhan dengan kesombongan ia tidak didengarkan Yang ketiga saudara kemarahan dalam Matius 5 ayat 23 sampai 24 tertulis Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu Saudara yang dikasih Tuhan pada prinsipnya dari ayat ini Tuhan menghendaki agar kita memiliki hati yang damai Berdamai dengan saudara Apabila kita dapat mengusahakan perdamaian itu Maka berdamailah Apabila usaha perdamaian kita itu tidak membuahkan hasil dari pihak saudara kita Maka yang terpenting adalah hati kita Tidak dipenuhi dengan kemarahan Tidak dipenuhi dengan amarah, kebencian Tetapi hati kita mau mengampuni Berdamai Dan dengan demikian doa kita akan didengarkan oleh Tuhan Yang keempat saudara yang dikasih Tuhan Perselisihan dengan suami atau istri Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 tertulis Demikian juga kamu hai suami-suami Hiduplah bijaksana dengan istrimu Sebagai kaum yang lebih lemah Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya doamu jangan terhalang Saudara yang dikasih Tuhan Khususnya buat para suami Firman Tuhan berkata Hormatilah istrimu Sebagai teman pewaris dari kasih karunia Yaitu kehidupan Supaya doamu jangan terhalang Kehidupan dalam rumah tangga Harus dipenuhi dengan kedamaian Kasih dan sukacita Saling menghargai Saling menghormati Bukan hanya suami terhadap istri Tetapi istri juga terhadap suami Harus menghormati Harus mengasihi Supaya doa-doa saudara Tidak terhalang Yang kelima saudara Kebimbangan Dalam Yakubus 1 ayat 6-7 tertulis Hendaklah ia memintanya dalam iman Dan sama sekali Jangan bimbang Sebab orang yang bimbang Sama dengan gelombang laut Yang diombang ambingkan Kian kemari oleh angin Orang yang demikian Janganlah mengira Bahwa ia akan menerima Sesuatu dari Tuhan Dan dalam Matius 21 ayat 21-22 Disitu tertulis Yesus menjawab mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Jika kamu percaya Dan tidak bimbang Kamu bukan saja akan dapat berbuat Apa yang kuperbuat Dengan pohon arah itu Tetapi juga jikalau Kamu berkata kepada gunung ini Beranjaklah Dan tercampaklah Kedalam laut Hal itu akan terjadi Dan apa saja yang kamu minta Dalam doa Dengan penuh kepercayaan Kamu akan menerimanya Jadi kalau berdoa Saudara Jangan kita bimbang Tetapi percaya sungguh Kepada Tuhan Yang keenam Saudara Tidak sabar Menunggu jawaban doa Sarah istri Abraham Tidak sabar Sehingga menyuruh Abraham Menghampiri Hagar Dan akhirnya Hal itu menjadi beban Serta masalah baginya Di kemudian hari Ada banyak contoh dalam Alkitab Dimana ketidak sabaran Menyebabkan Orang-orang terhalang Mendapatkan jawaban doa Oleh karena akhirnya Keputusan diambil Berdasarkan pikiran Emosi dan hawa nafsu sendiri Bila kita berdoa Marilah kita bersabar Untuk menantikan suara Tuhan Sekaligus bersabar Dalam menunggu jawabannya terjadi Dalam hidup kita Masmur 27 ayat 14 Tertulis Nantikanlah Tuhan Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu Ya Nantikanlah Tuhan Saudara yang dikasih Tuhan Demikianlah Enam penghalang doa Marilah kita renungkan Diri kita Apakah Keenam hal ini Mewarnai Kehidupan kita Secara pribadi Apakah kita Masih hidup dalam dosa Jika kita masih hidup dalam dosa Bertobatlah Tinggalkanlah dosa Yang kedua Apakah kita datang kepada Tuhan Dalam doa Dengan hati yang penuh Dengan keangkuhan Marilah kita mulai Miliki kerendahan hati Untuk datang kepada Tuhan Yang ketiga Apakah ada amarah Bencian dalam hati kita Ketika kita datang kepada Tuhan Dalam doa-doa kita Singkirkanlah amarah Kebencian Dan milikilah hati yang penuh kasih Kedamaian dari Tuhan Yang keempat Apakah Kehidupan rumah tanggamu Dipenuhi dengan perselisihan Mari Saling menghargai satu sama lain Supaya doa kita Tidak terhalang Yang kelima Apakah selama ini kita bimbang Ketika kita berdoa Jangan bimbang Sudara Dan apakah Kita tidak sabar Menantikan jawaban doa kita Sabarlah Nantikanlah Tuhan bekerja Dalam kehidupan kita Supaya Doa-doa kita Semuanya Terjadi Dalam kehidupan kita Puji Tuhan Sudara yang dikasih Tuhan Tuhan Yesus Memberkati sudara semua Mari kita Berdoa Terima kasih Bapak Untuk kebenaran firmanmu Kami mengucap syukur Karena diingatkan Untuk memiliki Kehidupan pribadi Yang berkenan kepada Tuhan Supaya doa-doa kami Dijawab oleh Engkau Terima kasih Tuhan Kuatkan kami Supaya kami Terus setia Kuatkan kami Supaya kami Percaya sepenuhnya Kepadamu Bersabar Menantikan Pertolongan Tuhan Serta hidup Dalam kasih Tuhan Terima kasih Bapak Berkati kami semua Sepanjang malam ini Dan hari-hari selanjutnya Berkat pelindungan Tuhan Atas kami semua Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Puji Tuhan Sudara dikasih Tuhan Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati Dan sampai jumpa Dalam renungan Yang berikutnya Haleluya Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam